Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral TikToker Amerika Masuk Islam Terinspirasi keimanan warga Palestina Megan Rice TikToker asal Amerika ini menuai perhatian warga net Betapa tidak Dia mengisahkan dirinya menjadi mu'alaf alias masuk Islam berkat keimanan warga Palestina di Gaza yang telah menghadapi genosida tetapi tetap berpegang teguh pada iman mereka Pada awalnya, Megan memulai klub buku religian dunia untuk membaca Al-Quran sehubungan dengan genosida yang sedang berlangsung di Gaza Dalam sebuah video, aktivis tersebut menjelaskan tujuan dari klub tersebut adalah untuk memerangi Islamophobia, rasisme dan memahami pentingnya mengapa orang-orang Palestina begitu dekat dengan Al-Quran dan ajarannya Dari situ hatinya langsung tergugah hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam Jadi hari ini saya membuat video yang mengatakan betapa terkesannya saya dengan keyakinan orang Palestina karena tampaknya orang-orang Palestina memiliki keyakinan yang kokoh Bahkan ketika mereka kehilangan segalanya dan orang-orang berkomentar di bawahnya dengan mengatakan Ya, begitulah Islam Sudahkah kamu membaca Al-Quran? Anda mungkin harus membaca Al-Quran Ucap Megan dikutip dari Instagram at Islamifinyus Saya juga penasaran dengan apa, bagaimana, bahkan dalam genosida, keyakinan orang Palestina begitu kuat Imbuhnya, melalui siaran langsung TikTok yang diunggah ulang oleh Instagram at Islamifinyus Megan terlihat mengucapkan syahadat dibantu oleh seorang lelaki dan disaksikan oleh dua orang kerabat serta penonton live TikToknya Dalam kesempatan itu, dirinya yang biasa tidak mengenakan hijab terlihat cantik dalam balutan kerudung berwarna abu-abu Namun, keputusannya ini sepertinya tidak mendapat dukungan dari banyak orang Ada netizen yang meminta Megan untuk berhati-hati membeluk agama Islam Terkait hal ini, Megan mengecam para pengguna yang memintanya untuk berhati-hati dengan keputusannya Karena memeluk Islam berarti lebih banyak kaum konservatif akan mengejarnya Dalam videonya, Megan mengkritik pengguna tersebut dan berbagi bahwa tujuan klubnya adalah untuk mendidik semua orang tentang Islam serta agama lain Dia hanya memilih untuk masuk Islam setelah dia menemukan ajarannya selaras dengan keyakinan pribadinya Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!